Intro Hati seorang perempuan, selalu bersama keluarga dan orang yang dicintainya, dimanapun ia berada. Untuk perempuan kembali menjumpai Anda bersama saya, Putri Nere. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Menjadi ibu, ayah, suami, istri, mertua atau menantu adalah bagian besar dari hari-hari kita. Beragam peran, bertumpuk beban, namun sepanjang hayat Anda akan terikat dan terlibat jalinan keluarga. Komunitas keluarga kita hadir di masyarakat karena setiap anggota keluarga perlu terus belajar. Sejak mulai bergerak, sejak tahun 2012, komunitas keluarga kita telah melibatkan ratusan relawan yang menyelenggarakan ribuan kelas dan menyebarkan jutaan materi topik pengasuhan ke penjuru Nusantara. Para relawan ini disebut dengan istilah rangkul yang artinya relawan keluarga kita. Hari ini itu kita bikin sesi karena kita lagi merayakan Hari Keluarga Nasional. Nah, kebetulan dari tim keluarga kita, kita mengadakan yang namanya sesi serempak. Sesi serempak itu jadi di semua rangkul, di semua wilayah, diajak untuk ayah kita bikin sesi sama-sama gitu. Nah, kebetulan aku sudah pernah bikin sesi sebelumnya mengenai tema yang hubungan reflektif dan disiplin positif. Nah, yang aku hari ini bikin adalah yang belajar efektif. Kesuksesan atau kegagalan keluarga ditentukan seberapa teguh orang tua menjalankan prinsip pengasuhan. Lalu, bagaimana cara orang tua belajar dan apa saja yang dipelajari? Kita sebagai orang tua, bagaimanapun kita cuma bisa membimbing anak ini mulai dari mereka lahir sampai nanti mereka terjun ke masyarakat. Jadi, diharapkan pada saat anak ini ingin sesuatu, ingin ini, ingin itu, selama kita masih mampu dan masih kayaknya masih sesuai, kita masih bisa nih, yaudah nggak apa-apa dilakukan. Tapi kalau misalnya ternyata menurut kita kayaknya ini kurang baik deh, kayaknya ini begini. Mungkin bisa dialihkan, mungkin kita tidak melarang yang benar-benar. Oh nggak, nggak boleh. Tapi mungkin kita bisa mengalihkan dengan, eh coba yang ini deh, kayaknya ini juga menarik, mirip sama yang itu, tapi lebih sesuai sama kamu misalnya. Setiap orang tua memiliki visi masing-masing untuk membentuk karakter anak. Namun tidak jarang, masih banyak orang tua yang bingung apakah didikan yang diberikan sudah tepat atau belum. Melalui sharing yang diadakan komunitas keluarga kita, memberikan pengetahuan baru untuk dijadikan sebuah masukan yang dapat diterapkan dalam mendidik anak. Alasan saya mengikuti kelas rangkul dari keluarga kita itu, karena saya dididik dengan metode yang berbeda gitu, pengalaman orang tua saya yang dulu dengan komunikasi satu arah, seperti itu. Dan saya lihat, anak-anak saat ini itu tidak bisa disamakan dengan pola pengasuhan orang tua saya terdahulu gitu. Pola asuh terhadap anak dari zaman ke zaman selalu berbeda. Setiap tahun ada tantangannya masing-masing. Yang harus dipertimbangkan bagaimana orang tua bisa berkolaborasi antara ajaran dulu dan saat ini. Untuk orang tua selalu terus belajar. Yang pasti apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita mungkin pada zaman dulu-nya itu adalah yang terbaik yang mereka bisa lakukan, yang bisa berikan pada saat itu. Dibandingkan kalau daripada kayak terus main menyalahkan-menyalahkan. Tantangan yang terberat adalah menurut saya komunikasi. Anak-anak sekarang itu lebih kritis dibandingkan zaman kita terdahulu mungkin yang, seperti saya bilang tadi, komunikasi satu arah. Gimana menjelaskan ke anak bahwa suatu hal ini tidak baik gitu, atau hal ini baik bagi mereka gitu. Jadi komunikasi sih menurut saya. Lalu siapa bilang mengurus anak hanyalah urusan ibu. Sementara tugas ayah hanya mencari nafkah saja. Itu kepercayaan zaman dulu dan tak lagi relevan dengan wajah ayah milenial kini. Kalau saya kan, kalau saya wira swasta ya. Jadi saya lebih lepas dengan istri saya itu yang mengerjakan ke orang. Jadi saya merasa nanti saya bakal mengurus anak juga nih. Saya cari-cari tahu apa sih yang bagus itu buat saya cari tahu, buat saya belajar, buat nanti kalau punya anak. Kunci utama menjadi orang tua adalah sabar, belajar, dan terus mencari cara dalam membimbing anak. Mengasuh anak yang baik sampai saat ini pun saya masih belajar terus. Itulah kenapa saya ikut di komunitas ini, di keluarga kita. Karena saya berusaha untuk cari cara. Karena apa yang cocok sama saya belum tentu cocok sama orang tua lain, belum tentu cocok sama pasangan lain. Tapi saat ini saya sangat cocok dengan apa yang diberikan oleh keluarga kita yang tadi prinsip cinta itu. Komet ginger ini bisa kita bikin di rumah dengan menggunakan sugar di blender halus dengan jahe, beberapa siung jahe. Setelah itu kita saring, akhirnya mendapatkan liquid seperti ini mbak.